Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya, Brick Paul Intan Anansi Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang ini di sejumlah daerah, kita segera bergabung dengan Brick Paul Susang petugas NTMC Korlantas Polri Brick Paul Susang, silakan dengan laporan Anda Dan selamat siang pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas di lapangan melalui pantauan CCTV dari NTMC Korlantas Polri Dan untuk lokasi yang pertama, kita pantau bersama di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari jalur flyover yakni dari tendean yang akan menuju ke pancoran masih relatif lancar sedangkan dari jalur arteri sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan dengan adanya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini sedangkan kelancaran juga masih terlihat dari arah pancoran yang akan menuju ke Kuningan Viatol harap bagi Anda para pengendara atau pengguna jalan yang akan melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dan selalu berkonsentrasi saat mengendara mengingat di kawasan ini banyaknya pembangunan halte busway yang perlu Anda antisipasi dan berikutnya kita bergeser untuk melihat di kawasan kedua di Pospol Taman Safari Jawa Barat situasi lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke puncak maupun puncak yang akan menuju ke Jakarta terpantau cukup kondusif lancar bagi Anda para pengguna jalan yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berada di jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi kelancaran dalam berlalu lintas kita bersama dan berikutnya kita bergeser untuk melihat di Simpang, Dago, Bandung situasi harus selalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke Suropati terpantau cukup ramai lancar dan dari arah Paster yang akan menuju ke Suropati melalui flyover Pasopati juga masih relatif lancar dan dari arah Juanda atas yang akan menuju ke Juanda bawah terpantau kondusif lancar kami himbau bagi Anda para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap ada jalur yang benar untuk keselamatan diri kita bersama dan yang terakhir kita lihat bersama di Simpang, Kentungan, Kaliurang, Jogjakarta kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari kota Jogja yang akan menuju ke Kaliurang terpantau cukup lancar dan dari arah Magu Warjo yang akan menuju ke Jombor juga masih cukup lancar antisipasi bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini dengan berhati-hati dan konsentrasi dikarenakan banyaknya aktivitas kendaraan berat yang melintas pada kawasan ini dan selalu mematuhi marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan untuk informasi lalu lintas kami selalu siap melayani Anda di 1-500-669 dan SMS center kami di 9-1-1-9 demikian informasi dari Brigadir Susan yang dapat kami sampaikan kembali ke Brigadir Intan di studio selamat siang dan salam presisi terima kasih Bripol Susan atas laporan Anda selamat kembali bertugas sekian presisi update kali ini terima kasih atas perhatian Anda salam presisi selamat menikmati